Oke, kembali saya ingin mengulas sedikit perkembangan mentimun di usia sekitar 30 hari. Biasanya kalau mentimun di usia 30 hari, mustinya sudah mulai menandakan bunga, bunga seperti ini, bisa diperhatikan, putiknya, putiknya, ya. Ini di usia 30 hari, mentimun ini. Jadi, pengaruh sekali kalau kita nanam mentimun di musim kemarau, itu sangat pengaruh di buah. Kalau pas di musim kemarau, kalau pas di musim kemarau, mentimun di usia 30 hari, itu pentilnya masih lambat untuk berbuah, untuk pembesaran. Ini bisa terlihat di usia 30 hari, masih seperti ini buahnya, karena sopan air agak kurang, ini karena sudah baru dilakukan penyiraman, makanya terlihat seperti ini. Sudah mulai ada pentilnya dan buah. inilah di usia 30 hari lebih. Biasanya kalau sudah seperti ini, usia 35 hari, kalau pas di musim hujan, ini sudah ada yang bisa dipanen satu-satu, mentimun ini. Kalau cuaca normal, hujannya normal, ini sudah harus sudah bisa dipanen. Tapi tak apa, tetap keadaan seperti ini, itulah kendala yang dihadapi petani, tidak akan menyurutkan semangat untuk selalu berkarya. Jadi bisa terlihat, ini mentimunnya masih, naiknya masih subur, masih bagus, bisa terlihat, sahabat petani dimanapun berada, ini di musim kemarau nih, di musim kemarau. Jadi ini timun yang sudah berusia, sekitar 30 hari lebih. Sebentar lagi, kalau musim hujan normal, ini cuaca juga sudah mulai agak mendung, mudah-mudahan malam ini juga ada guyuran air hujan, sehingga tanaman ini akan tumbuh subur, dan cepat panen. Ini sudah mulai menunjukkan bunga, di usia 35 hari nantinya, 5 hari ke depan ini sudah mulai ada pemananan. Oke, semoga dapat menginspirasi kita semua, sahabat petani dimanapun berada, ini, di sebelah sini juga ada mentimun, yang berusia, masih di bawah 30 hari, sekitar 16, eh 25, 25 hari. Jadi bertahap. Bertahap. Jadi panennya juga bertahap. Oke, semoga ini baru dilakukan penyeraman tadi. Jadi dibasahi semua lahannya. Nah, semoga dapat menginspirasi kita semua, sahabat petani dimanapun berada. Ini dulunya bekas tanaman timun juga. Tanaman timun, ditanami timun lagi, bagus lagi. Oke. Tetap semangat, tetap berkarya. Sekian. Sekian.